Pemirsa polisi menangkap pelaku pembuang bayi di atap rumah kontrakan di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan ibu bayi ternyata merupakan mahasiswa yang tega membuang bayinya sendiri karena malu hamil di luar nikah. Aparat Polsek Kebun Pedas Kabupaten Sukabumi memeriksa SN. Wanita pelaku pembuang bayi di atas atap sebuah rumah kontrakan di Desa Ciseke, Kebun Pedas. SN yang berprofesi sebagai mahasiswa ini ditangkap di rumahnya setelah polisi mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Kepada polisi pelaku mengaku tega membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkan karena malu memiliki anak hasil hubungan di luar nikah dengan kekasihnya. SN membuang bayi yang dilahirkannya sewaktu menginap di tempat kos di salah satu temannya, di Ciseke, Kebun Pedas. Di tempat kos tersebut, SN merasa mulas hingga melahirkan bayinya tanpa dibantu orang lain. Kemudian lahirlah secara mandiri, salinannya kemudian sempat membasu dan mengelap korban yaitu bayi tersebut. Kemudian yang bersangkutan membuang lewat kloster ventilasi di WC tersebut ke lantai bawah kos-kosan. Saat ditemukan warga, bayi yang dibuang pelaku dalam kondisi masih hidup. Pelaku bahkan ikut menyaksikan saat bayinya dievakuasi warga dari atas atap kontrakan. Sempat dirawat di rumah sakit, bayi malang tersebut akhirnya meninggal dunia akibat hipotermia. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AI News, melaporkan.